Dari Sorong, jam 10.00, 12.00 Saya buat Sorong ya? Iya, betul, Pak Oke, untuk kemungkinan dari lain, kemungkinan dari air, atau 10.00? Halo teman-teman, selamat sore, salam sehat, segar, panas Jumpa kembali di kanal DJ Story Kali ini saya sedang berada di Bandar Udara Sentani, Jabura Kebetulan saya sedang nemenin teman-teman untuk melakukan suruh betopografi Di Bandar Udara ini Khususnya sedang ukur Leveling Paraleltek Siwi Jadi teman-teman ini sedang ukur Elevasi Memanjang dan melintang Fasilitas yang disebut Paraleltek Siwi Di Bandar Udara Sentani, Jabura Kegunaannya apa? Kegunaannya nanti dalam rangka menyiapkan Peta topografi Fasilitas Paraleltek Siwi untuk Rencana perbaikan di tahun yang akan datang Bandar Udara Sentani, Jabura Bandar Udara sendiri teman-teman Ini merupakan Bandar Udara yang paling besar ya di Provinsi Papua Ada pun lokasi Bandar Udara nya sendiri ini sangat khas teman-teman Berada di Berada di Bagi Gunungan Saik Yang di depan Gunungan Saik Yang ada di sebelah utara Bandar Udara Sentani Dan Bandar Udara ini juga dikenal sebagai Bandar Udara yang Paling sibuk di Provinsi Papua Utamanya Untuk angkutan kargo Ke arah pedalaman Papua ya Itu sentralnya ada di sini Jadi barang-barang atau komoditas Konsumsi harian Lain-lain Artangunan dan sebagainya Yang masuk ke Bagi Gunungan Rakuang-rakuang Ini akan di Mangkut Dari Barang-barang yang lewat Bandar Udara Nah di depan ini Menjejer ini menjawab kargo Penyelaknya Yang memangkut Grupistik dari Sentani Ke arah Pamela Kebanyakan Yang besar-besar Ke arah Pamela Kemudian yang Yang di depan ini Tren karavan ini Ke arah Bandar Udara Bandar Udara Kabupaten Yang ada di Selain penerbangan sibil Di Bandar Udara Setelah pangkalan udara ya Nah di depan ini adalah pesawat Hercules A1330 Angkatan Udara Yang sedang bersiap untuk Take off entah sore nanti Atau besok pagi Tapi yang jelas sudah Loading atau memasukkan barang-barang yang mau diangkut Begitu teman-teman Gambaran sekilas tentang Bandar Udara Sentani Bandar Udara Sentani itu membucur ke arah Timur Barat dengan Azimut 30 12 ya 300 derajat 120 Derajat Jadi runway Timur itu diberi nomor 30 Runway Barat itu Nomornya 12 Nomor 7 runway nya Di depan itu Kenampakan dari paralel taxiway yang membentang ke arah Timur Ke arah nanti menuju ke Runway 30 Tapi belum sampai di ujung ya teman-teman Baru sampai di STA 2500an Di runway Jadi masih ada 500 meter yang belum tersambung dengan Paralel taxiway Disebut taxiway F Atau taxi taxiway F nanti di paling ujung Dan di depan sana teman-teman selain Daratan itu ada wilayah perairan yang disebut Danau Sentani ya Itu berada di Sebelah ujung dari Landas Pacu Timur atau runway 30 Nah kalau kita Turun Naik pesawat udara dari wilayah barat itu rata-rata Turun lewat runway 30 ya Jadi melintas di atas Danau Sentani Kemudian pesawat akan landing ke arah barat Ke arah runway 30 Atau di ujung runway 12 Di sebelah barat sana Baru nanti masuk ke Area Apron atau tempat parkir pesawat udara Itu lewat runway C atau B Atau A mungkin Ini kondisi sore ini teman-teman Angin atau udara yang berempus di Area sis udara bandara Sentani ini cukup kenceng ya Sehingga Mungkin suaranya Agak noisy gitu Dan Pegunungan Cyclope Yang di sebelah utara bandar udara ini Lumayan tinggi ya teman-teman Tapi saya belum Lihat di bentang itu Berapa ketinggiannya Nah di pegunungan Cyclope ini teman-teman ada Saya pernah naik ke sana Ke atas itu tahun 2012 Di sana itu ada Monumen Douglas MacArthur Pada waktu Perang Dunia Kedua Ini puncak gunung Cyclope ini digunakan sebagai Titik pemantauan dari US Army yang menguasai Pasifik gitu Itu kalau yang saya lihat dari keterangan yang ada di Monumen di atas puncak gunung Cyclope itu Dan bandar udara ini Di depan itu teman-teman Selain pesawat-pesawat Cargo Itu yang sebelah Barat sana itu ada pesawat Komersil yang untuk penumpang ya itu ada Garuda yang menginap di sini itu datang tadi pagi Jelang siang itu nanti besok pagi Berangkat ke arah Barat Ke Makassar Dan Jakarta Kemudian yang Jejeran parkir di depan ini Ada Trigana Air Kemudian My Indo Airlines Dan Ribun Air Cargo Ini pesawat-pesawat Pesawat-pesawat Cargo yang Tujuannya ke arah Pegumungan Tengah Papua Utamanya di Wamena Yang sudah bisa Didarati oleh pesawat-pesawat Sekelas B itu 737 series Dan gudang kargo di bandara udara ini Lumayan luas tuan-teman Jadi kargo outgoing dan incomingnya itu Ada beberapa gedung yang membujur Dan di sebelah depannya sendiri ada gudang kargo ya Yang Oleh agen-agen kargo itu digunakan Untuk persiapan yang Sebelum masuk ke Kargo Area Di Bandar Udara Oke teman-teman Mungkin sekian dulu sekilas tentang Situasi di Bandar Udara Sentani ini Mohon maaf Kalau Videonya Kurang bagus Dan Suaranya Terdengar Noisy Karena Tembusan udara yang relatif Pencang di sini ya Dan Sampai ketemu lagi Di video-video selanjutnya Terima kasih Tetap sehat Semangat Dan Penuh berkah selalu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih